Selamat siang, perkenalkan nama saya Bernadetta Naviana Fisianti dari mahasiswa mata kuliah kewirausahaan 3 dengan dosen Bapak Muhammad Mirza. Hari ini saya akan mempersantaskan rujuk saya yaitu krip bayang. Krip bayang, permasalahan. Jika dilihat dari kondisi ini, banyak sekali orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak lebih suka mengkonsumsi cemilan daripada sayuran. Bahkan ada beberapa orang yang lebih memilih mengkonsumsi junk food daripada mengkonsumsi buah dan sayur. Untuk itu, kami memutuskan untuk menciptakan jenis cemilan yang akan kami padupadankan dengan sayur bayang yang dinilai memiliki zat besi yang baik bagi tubuh. Sehingga para pencinta cemilan tidak perlu ragu akan kekurangan zat besi yang ada di tubuh mereka. Selanjutnya, bisa dilihat dari sini. Berikut adalah foto produk yang akan kami jual dan akan kami pasarkan. Komputitor Komputitor yang kami miliki yaitu sesama pedagang cemilan dan pedagang krip bayang. Keunggulan produk yang akan kami tawarkan dibanding dengan komputitor lain, seperti produk yang akan kami tawarkan yaitu memiliki berbagai jenis varian rasa yang bisa dicoba dari berbagai jenis kalangan. Yang ketiga, harga yang akan kami tawarkan juga sangat terjangkau yaitu senilai 12 ribu rupiah. Berikut keunggulan produk yang akan kami tawarkan dibanding dengan komputitor lain. Yang pertama, kami menggunakan bahan baku yang terjamin dengan kualitasnya. Yang kedua, kami tidak menggunakan bahan ingat pengawet. Yang ketiga, kami menggunakan kemasannya ramah lingkungan. Berikut adalah target pelanggan, yaitu orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Karena cemilan ini memiliki berbagai jenis varian rasa, untuk itulah hampir semua kalangan bisa mencobanya. Berikut adalah strategi marketing. Strategi yang akan kami lakukan yaitu memberikan terlebih dahulu kepada teman-teman terdekat, keluarga terdekat, dan kami akan melakukan promosi melalui media Instagram. Sehingga orang-orang lebih mudah menemukan produk yang akan kami tawarkan, dan juga kami akan mencoba melakukan pemasaran di daerah sekitar Jakarta Barat. Bagaimana cara kami merespon pelanggan? Jika terjadi kejadian seperti berikut, para pelanggan dapat menyampaikan komplain mereka melalui media sosial yang telah kami buat, serta menyertakan produk yang sudah dibeli, lalu kami akan meminta maaf apabila terjadi komplain dan masalah terkait pada produk yang kami jual. Dan kami akan menggantinya dengan produk baru tanpa harus menambah biaya tambahan. Berikut adalah peralatan dan bahan baku yang kami gunakan. Peralatan sendiri terdiri dari kompor, wajan, gas, cobek, pisau, spatula, tirisan, dan juga baskom. Bahan bakunya sendiri terdiri dari bayam, garam, bau merah, penyedap rasa, bumbu tabur antaka, tepung beras, ketumbar, bawang putih, tepung kanji, kemiri, dan minyak loreng. Berikut adalah penyediaan mitra yang akan kami ajak untuk bekerja sama terdiri dari pedagang sayur, pedagang jemilan, dan toko plastik. Terakhir adalah lampiran keuangan. Target per bulan sendiri kami akan menargetkan sebesar 4 juta rupiah dan target per tahun sendiri sebesar 30 juta rupiah. Untuk proyeksi keuangan sendiri, modal per bulan kami yaitu sebesar 500 ribu rupiah dan modal per tahun kami yaitu sebesar 2 juta 500 ribu rupiah. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.